Yang terhormat, Bapak Ibu Struktural Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu, pemateri kuliah pakar kita hari ini, yaitu sudah bergabung bersama kita Ibu Doktor Catur Widoh Haruni, SHMSI Mbum, dan Bapak Sholahuddin Al-Fatih. Selamat pagi Ibu, Bapak apa kabar? Asik, asik. Alhamdulillah, Ibu Catur sudah senyum-senyum sumringah, artinya juga kondisinya. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen, dan tentunya yang selalu kami banggakan, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya jualah, kita dapat berhadir di sini dalam acara kuliah pakar, menggagas pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi yang demokratis, di mana kegiatan kuliah pakar ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi. Salat dan salam, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu dan para mahasiswa yang kami banggakan, agar acara kuliah pakar kita hari ini berjalan lancar, sebagaimana yang kita inginkan bersama, dan tentunya juga bernilai ibadah di mata Allah SWT, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kuliah pakar hari ini agak unik, sedikit berbeda dengan kuliah pakar yang lain. Kalau kuliah pakar yang lain itu biasanya kita mengupas sebuah satu fenomen. Karena kalau kuliah pakar kali ini, sebuah satu fenomen. Memberikan gambar, karena memang di pastitusi, kemudian juga kalau kita contohnya yang sudah ada di salah satunya, di ketentuan pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, di mana para hakim itu kemudian nanti direkomendasikan oleh Mahkamah Agung, sebanyak tiga orang, kemudian DPR, sebanyak tiga orang, dan tiga orang lain oleh Presiden, yang kemudian akan ditetapkan oleh Presiden. Maka, sepertinya kita perlu kemudian menganalisis lagi perihal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu, pada hari ini akan ada paparan dari Lahuddin Al-Fatih terkait rekrutmen dan gagasan baru ini. Untuk kemudian bisa diterapkan di Indonesia. Nah, pemateri pertama kita sudah berhadir. Ibu Dr. Catur Widoh Haruni, silakan. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Putri, Mas Fateh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dengan Pak Fateh diberi kepercayaan oleh fakultas, terkait dengan kuliah pakar. Kuliah pakar. Saya ini pakar apa enggak, Mas Fateh? Pakar. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada tadi pimpinan di fakultas ya, Dekanat, Prodi, dan lain-lain. Dan juga kepada dosen yang hadir pada pagi ini, ada Mas Ramdhani, ada Mbak Ijdian yang nampak ini. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa bergabung karena juga ada perkuliahan ya. Dan tentunya tidak lupa kepada mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, yang pada pagi ini juga bergabung dengan kami terkait dengan kuliah pakar. Temanya ini digagas oleh Mas Fateh sama Mbak Putri kayaknya. Jadi temanya menarik ya, menggagas pemilihan hakim makamah konstitusi yang demokratis. Apalagi tema ini lagi booming, terkait dengan, sebenarnya lebih kepada independensi hakim, terkait dengan apa, terkait dengan pemilihan hakim. Karena suatu apa, nanti putusan hakim itu akan ditaati ya, oleh masyarakat warga negara Indonesia. Pertama itu kalau menurut pendapat J. Marshal itu, cara hakim itu dipilih. Bagaimana hakim itu dipilih atau diseleksi dan sebagainya. kemudian yang kedua, bagaimana cara hakim itu mentaati, menegakkan keadilan. Itu yang kedua. Jadi di sini yang akan kita bahas tentunya yang pertama, bagaimana hakim itu dipilih atau diseleksi. Terkait dengan cara hakim bagaimana memutus suatu perkara, menegakkan keadilan, tentunya hakim itu tetap harus berpegang teguh pada hukum acara dan tentunya taat kepada kode etik. Ini yang kemarin juga rame terkait dengan kode etik hakim. Baik, akan saya share materinya. jadi saya katanya Mbak Putri langsung share ya Mbak Putri ya terkait dengan ini supaya nanti enak. Oke. Jadi judulnya menggagas pengangkatan pemerintahan hakim makamah konstitusi, RI. Kalau saya ini memujudkan independensi hakim. nanti yang demokratis biar Mas Fatih gitu ya. Bagi-bagi. Kenapa perlu pengaturan di sini ya? Jadi di sini ada pertanyaan mengapa pengaturan pengangkatan dan pemerintahan hakim itu penting. Jadi kalau kita bicara tentang pengangkatan tidak terlepas dari pemerintahan. Jadi ada korelasi antara sistem pengangkatan hakim judicial recruitment proses ya dengan jaminan independensi peradilan ya. Begitu pula sistem pemberhentian hakim dengan akuntabilitas peradilan. Jadi di sini jadi di sini ada korelasi. Jadi makanya di sini bicara tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim. Karena kemarin juga sampai rame ya terkait dengan persoalan yang kita tahu semua terkait dengan pelanggaran kode etik ya ada beberapa yang sebagian mudah-mudahan nanti putusannya seperti ini seperti itu kan maunya yang banyak kan gitu ya. Masing-masing pasti punya argumentasi sendiri terkait dengan pelanggaran etik yang kemarin sempat rame itu. Kemudian ini mengingatkan aja ya karena di sini pesertanya mahasiswa angkatan 2022 yang banyak ya yang katakanlah masih dasar sehingga saya perlu menyampaikan apa sih yang menjadi kewenangan MKRI itu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Secara konstitusional ini ada di dalam pasal 24C ayat 1 pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang. Ini yang banyak dilakukan ya. Ini yang banyak dilakukan jadi MK itu lahir pada tahun 2003 ya jadi kalau sekarang sudah 2023 berarti sudah 20 tahun. jadi kalau kita sebagai ini sudah remaja yang sudah dewasa ya jadi mengadili ini yang banyak yang banyak diajukan oleh masyarakat warga negara untuk mengajukan uji materi undang-undang terhadap undang-undang. Jadi MKRI itu menguji norma ya jadi bukan menguji fakta ini yang harus kita tekankan jadi ujinya itu terhadap undang-undang dasar ini ya mahasiswa mahasiswa mungkin masih ini ya kemudian ini yang kemudian rame yang kemarin itu kan terkait dengan uji undang-undang pemilu ya terkait dengan pasal 169 buruk ini yang banyak dilakukan sampai sekarang ini ada sekitar 1700 sekian yang diuji sehingga disini akan bicara bagaimana produk dari lembaga legislatif ini sebenarnya merupakan bentuk check and balance antara lembaga eksekutif lembaga legislatif nanti dengan eksekutif kemudian yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang ini enggak banyak tapi ada kemudian yang ketiga memutus pembubaran partai politik ini yang belum pernah terjadi ini belum pernah terjadi kemudian yang keempat memutus perselisihan hasil pemilihan umum apakah itu pemilihan pilek pilpres atau pilkada ini ya kemudian yang terakhir kalau ini juga sering dilakukan karena kita menyelenggarakan pemilu beberapa kali dan mudah-mudahan nanti di tahun 2024 selesai pemilu tidak terjadi ini ya tapi ini enggak ada jaminan karena tidak semua orang kemudian puas menerima putusan dari KPU ini siap-siap sepertinya nanti MK untuk menerima pengaduan pengapermohonan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum apakah itu pilek apakah itu pilpres misalnya kemudian yang terakhir makamah konstitusi kalau ini wajib bukan memenang ini wajib memberikan putusan atas adanya dugaan pelanggaran oleh presiden ini ya ini yang kita kenal sering dikatakan impeachment itu ya istilahnya seperti itu ini enggak pernah terjadi tapi waktu itu belum memakai ini ya jadi mudah-mudahan tidak terjadi nanti impeachment ini ribet ya ini kewenangan MK oleh karena itu atau enggak jadi MK ini memiliki kewenangan yang luar biasa makanya kalau terjadi hiru pikuk yang seperti kemarin yang kemudian MK sebenarnya MK itu kan penjaga konstitusi penjaga konstitusi penafsir konstitusi oleh karena itu marwahnya harus kita jaga gitu loh tapi ternyata yang seharusnya menjaga dirinya itu enggak menjaga kan gitu kan dalam karena banyak pengaruh-pengaruh politik dan sebagainya nanti kita lihat bagaimana recruitment dari hakim di mahkamah konstitusi ini kemudian ini masuk ya jadi mahasiswa yang masih semester tiga ini kenapa saya sengaja saya berikan karena mengenal lembaga negara ya itu sebenarnya di materi HTN itu ya kita tahu lah saya tidak menyebut di sini karena ada loncatan itu kemarin kemudian terkait dengan dasar konstitusional mahkamah konstitusi ya kita akan lihat di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka ya dari merdeka itu yang kemudian sering dipersoalkan juga ya kekuasaan yang merdeka itu apa maksudnya gitu loh untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebenarnya bukan hanya MK ya di sini termasuk mahkamah agung itu ya memiliki dasar konstitusional untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka merdeka ya kemudian di dalam terkait dengan pengangkatan hakim itu ada di pasal 20 pengangkatan pasal 24C ayat 3 undang-undang dasar yang menyatakan bahwa konstitusi mempunyai 9 orang anggota konstitusi yang ditetapkan oleh presiden ini ditetapkan jadi presiden itu sebagai administrator tertinggi ya memang di sini tugasnya itu menetapkan memeluarkan keputusan nanti tentang pengangkatan yang diajukan masing-masing oleh nah ini loh kata oleh ini yang kemudian sering ditafsirkan macam-macam oleh dengan dari itu maknanya kan beda ini bicara tentang oleh jadi kata penghubungnya oleh makamah agung bukan dari ini kalau bahasa perundang-undangan ternyata kata oleh itu maknanya beda lagi daripada dari katanya Pak Jimli Asidiki sebagai Hakim Ketua Mahkamah Konsil yang pertama gara-gara kata oleh ini oleh dan dari ini menjadi menimbulkan masalah jadi ditapsir-tapsirkan oleh Mahkamah Agung tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh presiden kenapa di sini ada tiga pintu ada tiga pintu untuk mengusulkan awalnya itu supaya apa jadi awalnya itu supaya dalam rangka ini masing-masing Hakim itu nanti bisa bicara tentang independen bicara tentang independen jadi kalau seandainya suatu saat itu ada impeachment paling tidak dari tiga pintu ini kemudian tidak kemudian sama pasti memiliki perspektif berbeda jadi di dalam sistem peradilan itu jangan sampai antara Hakim satu dengan Hakim yang lain itu dalam arti saling mempengaruhi dan sebagainya jadi supaya juga check and balance misalnya jadi ada keseimbangan kata oleh dan dari kenapa enggak dari kalau dari permulaan asal dari ini yang kemudian saya tandai nanti Pak Fathih juga paham karena dosen ilmu perundang-undangan makanya bahasa hukum itu kadang-kadang dikatakan apakah bahasa hukum itu bukan bahasa Indonesia bahasa Indonesia tapi kemudian ditapsirkan sepiling tapi titik koma makanya bahasa hukum itu kan harus konsisten tegas lugas supaya tidak ditapsirkan kemudian ini ya di dalam pasal 24C ayat 5 menyebatnya nyatakan juga pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan hukum acara serta ketentuan lainnya tentang makam diatur dengan undang-undang diatur dengan undang-undang makanya lahir undang-undang tentang ini jadi bahasa diatur dengan undang-undang berarti nanti diatur dalam undang-undang tersendiri jadi beda kalau bahasanya dalam undang-undang itu bisa jadi satu dengan materi yang lain diatur dengan undang-undang makanya dinamika pengaturan tentang mah makam konstitusi ini dalam perkembangannya jadi kita memiliki undang-undang tentang MK itu pertama undang-undang nomor 24 tahun 2003 ini tentang mahkamah konstitusi kemudian ada perubahan yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang 24 tahun 2003 tentang MK kemudian pada tahun 2013 itu ada perpu ada perpu yang kemudian perpu itu ditetapkan jadi undang-undang yaitu undang-undang nomor 4 tahun 2014 tapi undang-undang ini ini di uji materi ini di uji materi ini zamannya presidennya masih Pak SBY ini di uji materi kemudian MK itu menyatakan bahwa undang-undang ini istilahnya dinyatakan inkonstitusional jadi bertentangan dengan undang-undang dasar yang kemudian ini sudah tidak berlaku ini materinya terkait dengan apa itu banyak itu ya makanya salah satu pengaturan di undang-undang MK itu kedepannya itu memang nanti harus harus lebih detail jangan sampai misalnya gini ada larangan tidak jadi MK itu tidak boleh menguji undang-undang yang terkait dengan dirinya nah ini kan waktu itu MK menguji undang-undang yang terkait dengan dirinya karena salah satunya itu MK itu kan tidak mau diawasi oleh komisi judicial komisi judicial itu kan code of etik jadi mengawasi perilaku hakim sebenarnya kalau secara teoritis semua hakim memang harus diawasi tidak terkecuali hakim mahkamah konstitusi tapi di sini terkait dengan pengawasan oleh KY sepertinya MK keberatan makanya di sini tidak fair ada bias dalam memutus uji materi undang-undang ini tidak berlaku kemudian sekarang berlaku bukan sekarang ini kalau saudara membaca undang-undang ini harus disandingkan semua undang-undang nomor 7 tahun 2020 yang perubahan ketiga sepertinya nanti akan ada lagi perubahan lanjutan perubahan keempat yang sekarang lagi digodok oleh DPR ini perkembangannya jadi sekali lagi saudara membaca undang-undang nanti disandingkan semua minus yang ini jadi pengangkatan hakim MK itu sekali lagi di sini ada tiga pintu pintunya mahkamah agung DPR kemudian pintunya presiden inilah yang kemudian menimbulkan masalah karena masing-masing pintu ini membuat aturan sendiri jadi parameter untuk mengangkat hakim itu sesuai dengan apa itu internal masing-masing lembaga makam agung punya parameter sendiri DPR punya parameter sendiri presiden juga punya parameter sendiri ini yang menjadi problem diajukan diajukan jadi diajukan bukan diutus jadi ini yang kemarin sempat ramai itu pada saat pengangkatan atau pemberhentian hakim aswanto itu hakim aswanto kemudian diberhentikan dengan alasan macam-macam salah satunya katanya tidak loyal terhadap DPR dan sebagainya karena dia diajukan oleh DPR gitu loh sebenarnya kalau begitu sudah diajukan katanya sudah proses itu selesai hakim itu memang harus independen jadi jangan sampai kemudian masing-masing hakim itu kemudian bertanggung jawab kepada lembaga yang mengusulkan ya enggak seperti itu ini yang menjadi masalah ini yang menjadi masalah pengangkatan yang dari tiga pintu dalam arti karena parameternya masing-masing gitu loh tidak satu bahkan saya itu menginginkan kalau misalnya pengangkatan hakim MK itu ya satu atap gitu loh seperti mahkamah agung kan satu atap gitu loh ya misalnya seperti itu nanti kita bahas apa rekomendasi ini dari silang sengkarut terkait dengan pengangkatan hakim MK ya kemudian waktu itu aswanto diberhentikan kemudian diganti oleh hakim guntur hamsah ya itu pun juga enggak transparan enggak enggak transparan itu seperti apa gitu loh ya itu jadi problem gitu loh ya jadi masalah gitu loh kemudian terkait dengan syarat hakim mahkamah konstitusi ya di dalam pasal 24C hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercelah ini ya jadi hakim konstitusi ini memang berbeda dengan hakim yang lain di mahkamah agung maupun hakim pada umumnya di semua peradilan beda ini ya bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas ya kepribadian yang tidak tercelah adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketata negaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat ini ini sekarang ya terkait dengan makna integritas itu apa itu kan juga tidak jelas kepribadian yang tidak tercelah adil negarawan ya adil negarawan ya kata negarawan ini sudah luar biasa ini menguasai konstitusi dan tidak merangkap sebagai pejabat ini 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 berat syarat untuk menjadi hakim konstitusi itu kalau saya perhatikan memang berat seperti mencari malaikat dia mencari malaikat jadi konsep integritas itu apa ini sampai sekarang itu juga abstrak oleh karena itu ada hakim konstitusi mantan hakim ya mantan hakim konstitusi itu berpendapat ya bapak idewa gede pal guna itu ya dia menyatakan ya setidaknya syarat hakim konstitusi itu memiliki kapasitas dan integritas gitu kapasitas disini bahwa dia harus menguasai ya tentang konstitusi dan ketataan negaraan yang merujuk pada pemikiran dan karya ilmiah ya jadi disini hakim konstitusi itu terkait dengan kemampuannya itu akan tercermin pada karya ilmiah penelitian penelitian yang diterbitkan gitu loh ya dan yang lain-lain jadi betul-betul dia memang memiliki kemampuan di bidang konstitusi dan ketataan negaraan jadi buktinya apa ya karya ilmiahnya paling tidak ya kemudian komponen integritas itu tercermin dari syarat integritas dan tidak tercelah itu ya merujuk kepada seorang calon hakim konstitusi itu perilakunya sehari-hari ya maupun ketika menjalankan profesinya ya jadi bagi hakim dalam sebuah lembaga peradilan itu kita tahu bahwa merupakan ujung tombak terciptanya keadilan keadilan berkeadilan melalui putusannya gitu loh jadi oleh karena itu harus ada parameter yang jelas terkait dengan makna ini ya ini berat ya kemudian tidak merangkap sebagai pejabat negara tapi kadang-kadang juga dilanggar juga ini ya terakhir kemarin itu ini ya jadi terakhir ini terutama ini ya tidak merangkap jabatan mungkin saudara ada yang mengikuti proses seleksi hakim yang terakhir ya yang kemudian terpilih itu Pak Asrul Sani dia kan dari anggota DPR sendiri bayangkan jadi dia itu anggota DPR kemudian mencalonkan sebagai hakim konstitusi jadi pada saat proses seleksi dia itu masih menjadi anggota DPR menjadi anggota DPR itu apa tidak bias di satu sisi dia juga anggota partai politik dari partai tertentu kemudian dia juga menjabat katakanlah berkedudukan sebagai anggota DPR gitu loh ya nah ini tidak merangkap jabatan itu seharusnya kan mulai dari awal misalnya ya tapi begitu jadi baru menyatakan nanti saya akan mengunturkan diri jadi itu jadi kalau sudah jadi baru mengunturkan diri kemudian ya ini ya ini langsung saya merujuk pada undang-undangnya ya jadi baca nanti adik-adik mahasiswa nanti baca undang-undang tentang MK yang pertama ya tahun 2003 kemudian ini perubahannya ya di dalam pasal 20 undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang 24 tahun 2003 ya ketentuan ini pertama ini ya ayat pertama ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang ya tadi tiga pintu itu loh ya tiga pintu itu nah ketentuan inilah yang kemudian menimbulkan problem karena tadi saya katakan masing-masing pintu itu punya aturan sendiri-sendiri ya seharusnya ini kan satu lah ya karena ini mengangkat hakim konstitusi ya sebagai the guardian of konstitusi paling tidak ya ada tata cara proses yang baku gitu loh bagaimana cara meleksi cara meleksi pemilihan ya pengajuan ya mungkin nanti mas Fatih tentang pemilihan itu akan memiliki gagasan tersendiri ya kayak pemilu ya mas Fatih ya itu menarik juga itu misalnya ya jadi ini masalah masalahnya itu jadi masing-masing lembaga itu memiliki parameter sendiri gitu loh oleh karena itu dalam pengangkatan hakim landasan konstitusional maupun undang-undang ya selama ini kan terpisah ya jadi pengangkatan hakim karir hakim agung ini yang menimbulkan sejumlah masalah dan berjalan itu enggak linier jadi tidak menjadi satu kesatuan sistem ya yang menyatu gitu loh jadi masing-masing itu punya parameter sendiri-sendiri ini problemnya di situ gitu loh jadi ke depan itu bisa enggak itu kemudian menjadi suatu sistem yang menyatu gitu loh jadi enggak punya agenda sendiri-sendiri dari problem itulah kemudian ini gagasan mengangkat hakim itu seperti apa pertama tentunya akan menata kembali perundang-undangannya karena kita tahu perundang-undangan kita itu kadang-kadang tidak harmonis disharmonis bahkan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lain bahkan bisa jadi bertentangan dengan konstitusi gitu ya kemudian karena saya juga membaca terkait dengan syarat itu ya kemudian dengan mirip sistem pengangkatan hakim ya jadi harus jelas di sini jadi di sini jadi kalau menata kembali peraturan perundang-undangan itu ya undang-undang dasarnya ya misalnya terkait dengan independensi hakim misalnya ya itu seperti apa undang-undangnya jadi perlu dan tentunya yang lebih rendah itu perlu aturan yang lebih detail terkait dengan prosedur seleksi pencalonan dan pemilihan hakim di MK ya jadi di sini PR juga ya bagi katakanlah bagi mahkamah agung mengeluarkan nanti misalnya ya secara internal ada peraturan mahkamah agung presiden misalnya ada penpres ya DPR mungkin ada peraturan di DPR atau TATIP ya tujuannya menguatkan prinsip objektif akuntabilitas ya partisipatif dan transparansi dalam prosesnya ya pada proses pemilihan ya prosedur pemilihan itu seperti semuanya harus terbuka gitu loh ya aturannya ini harus tegas ya harus tegas ya kemudian nah ini dalam mengangkat hakim ya ini kalau usulan saya itu juga harus melibatkan KAY gitu loh ya komisi yudisial ya supaya ini fungsi ini loh karena KAY ini lahir pada masa reformasi salah satunya sebagai komisi yudisial ini kan salah satunya kan mengawasi hakim gitu loh mengawasi hakim perilaku hakim dia bukan memang bukan lembaga yudikatif bukan karena lebih kepada code of etik gitu loh ya komisi yudisial ini mengawasi perilaku hakim ya ada yang menyatakan kadang-kadang kalau gitu KAYA dibubarkan aja ya kalau KAYA dibubarkan ya nanti kan tetap harus melakukan amandemen gitu loh karena untuk merubah suatu subtansi di dalam undang-undang dasar itu kan tidak mungkin undang-undang dasar kemudian dicabut subtansinya dengan undang-undang dan kalau akan melakukan amandemen ya terus akan melakukan amandemen itu secara komprehensif gitu loh ya jadi disini melibatkan komisi yudisial sebagai panel untuk melakukan screening dan uji kelayakan ya terhadap calon hakim yang diajukan oleh presiden dan DPR katakanlah disini sebagai panselnya gitu ya mengapa perlu dilakukan oleh KAYA karena KAYA merupakan organ independen yang cara kerjanya melibatkan rekomendasi dari masyarakat sipil terkait terutama rekam jejak calon hakim ini ya ini KAYA itu nggak main-main tidak main-main terkait dengan rekam jejak calon hakim misalnya untuk ini ya selama ini misalnya untuk pengangkatan hakim agung makamah agung maksudnya di makamah agung itu KAYA ini luar biasa bekerjanya jadi dia akan mendengarkan dari masyarakat terkait dengan bagaimana rekam jejak calon hakim ini saya juga punya pengalaman ini karena beberapa teman juga ada yang pernah mendaftar di mahkamah agung jadi semuanya ditanya itu ya jadi kalau kita di kampus rektornya ditanya Dekannya ditanya misalnya Kaprodinya ditanya TU-nya ditanya kemudian mahasiswa ditanya tetangganya ditanya bagaimana tentang rekam jejak dari calon hakim ini yang mendaftar itu luar biasa itu jadi disini mendengarkan aspirasi dari masyarakat jadi KAYA ini ya kenapa saya bicara seperti ini mengusulkan KAYA dilibatkan supaya KAYA itu juga berfungsi berfungsi sebagai code of ethics dilibatkan untuk menentukan bagaimana proses pengangkatan hakim karena indikator independensi ini ya supaya peradilan itu independen juga akan melihat kepada aspek kelembagaannya aspek fungsionalnya aspek personalnya jadi bicara tentang kelembagaan apa namanya supaya peradilan itu independen kelembagaannya posisi kita kan tahu bahwa kekuasaan kehakiman itu merdeka kemudian yudikatif itu bukan bagian dari eksekutif juga bukan bagian dari legislatif jadi mandiri dari aspek kelembagaan dari aspek fungsional menjalankan proses peradilan tidak ada satupun bentuk tekanan atau intervensi dari kekuasaan lain dalam hal yang bersifat teknis peradilan justisi jadi hakim itu lebih kepada justisi jadi harus menjalankan fungsinya tidak ada intervensi secara fungsional mungkin akhir-akhir ini kan kita disibukkan atau ditonton pertontonkan drakor katanya orang bagaimana fungsi hakim MK yang kemarin itu kemudian aspek personal hakim sendiri jadi seorang hakim itu independen secara individu dalam memutus suatu perkara tanpa adanya tekanan dari teman sejawat jadi kita tahu apa namanya itu kenapa kemudian kalau ada putusan hakim hakim itu ada disinting opini ada konkuring opini masing-masing hakim itu punya alasan untuk memutus kemudian ada juga pendapat yang berbeda jadi kalau kita kenal sekarang ada konkuring ada disinting opini ada konkuring opini jadi alasan berbeda juga pendapat yang berbeda nanti saudara kalau membaca putusan hakim yang terakhir yang terakhir yang rame itu nomor 90 tahun 2023 itu kan ada konkuring ada disinting itu menunjukkan bahwa masing-masing hakim itu seharusnya memang harus mandiri tidak boleh dipengaruhi ikut-ikutan kamu mau nanti memutuskan seperti apa dia kan harus punya argumen argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh itu jadi disini kemudian terkait dengan miris sistem pengangkatan ini bahwa dalam ini sudah harus integrasi jadi satu kesatuan bahwa hakim yang akan diangkat itu memang memiliki kapasitas memiliki kapasitas kemampuan di bidangnya gitu loh ini yang tadi sudah saya sampaikan jadi parameter untuk calon hakim itu harus jelas harus jelas kalau bisa tiga lembaga itu frame-nya itu sama jadi tidak jalan sendiri-sendiri itu terkait dengan pengangkatan kemudian bagaimana pemberhentian hakim MK pemberhentian hakim MK jadi kalau kita bicara tentang pemberhentian hakim MK jadi permasalahan dalam pengangkatan secara otomatis itu berpengaruh besar terhadap sistem pemberhentiannya artinya jika hulunya bermasalah nanti hilirnya pun juga bermasalah jadi masalah itu kemudian diikuti sampai pemberhentian di dalam pemberhentian hakim MK saya langsung ke undang-undang nomor 7 tahun 2020 jadi di dalam undang-undang ini dan itu juga di konstitusi hakim konstitusi itu diberhentikan dengan hormat dengan alasan ini normatif saja misalnya usianya sudah masuk pensiun kemudian sakit yang tidak bisa sembuh atau mengundurkan diri yang normatif kemudian yang ayat 2 nya bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat tidak dengan hormat kalau dia itu dijatuhi huruf A dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara ini juga terjadi jadi MK ini juga pernah memberhentikan hakim karena melakukan tindak pidana korupsi ketuanya lagi mungkin adik-adik belum mengenal yaitu Akil Muhtar kemudian yang kedua itu Patrialis Abar jadi gonjang-ganjing di MK itu sebenarnya bukan sekarang pada waktu itu juga gonjang-ganjing marwah hakim MK itu selalu diuji selalu diuji karena itu sebenarnya yang mengotori kalau rumah itu dikotori sendiri kita yang dari luar kita apakah bersih rumah itu kita berharap MK itu nanti marwahnya kembali setelah gonjang-ganjing yang kemarin terjadi kemudian melakukan perbuatan tercelah ini kan berbicara tentang perilaku tercelah ini sekarang Pak Bayu itu disertasinya kalau tidak salah tentang ini apa itu perbuatan tercelah menarik Pak Bayu kemudian kalau saya tercelah ini juga masuk melakukan pidana penjara juga tercelah kemudian ini saya lompati karena ini kenapa saya lompati melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi ini yang terjadi kemarin terkait dengan ketua hakim makamah konstitusi Anwar Usman yang kemudian diproses melalui MK-MK makamah kehormatan mahkamah konstitusi kemudian dinyatakan melanggar etik berat melanggar etik berat di dalam pelanggaran tentang kode etik ini memang belum jelas dia melanggar ini nanti putusannya apa dikenai sanksi apa ada yang dikenai sanksi administratif pernyataan tidak puas ada yang tertulis kemarin kemudian kalau ketuanya kemudian diberhentikan sebagai hakim ketua mahkamah konstitusi kemudian yang kedua juga dia diberi sanksi tidak boleh mengadili perkara terkait dengan hasil pemilu sebenarnya itu kalau dia melanggar etik berat itu sanksinya apa sanksinya itu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim tapi kemarin mungkin itu merupakan kompromi kompromi terkait dengan putusan MK itu atau boleh dikatakan akhirnya kemudian separuh badan dari Anwar Usman itu sebagai hakim non-palu karena dilarang untuk menangani perkara yang terkait dengan hasil pemilu nanti kemudian terkait dengan pemberhentian hakim konstitusi dan ini yang menjadi masa jabatan dilakukan jika terbukti melakukan pelanggaran berat di bidang etika atau pelanggaran hukum yang dapat menjadi sebuah ini yang nanti dampaknya itu pemberhentian terkait terutama ini yang pemberhentian hakim konstitusi pada masa jabatannya itu kalau yang normatif normatif sudah tapi pada saat dia masih menjabat melakukan pelanggaran berat ini perlu diatur secara integratif agar mekanisme perhentian hakim itu berbanding lurus dengan proses pengangkatan hakim harus berbanding lurus jadi prosesnya berat pemberhentian juga prosesnya juga harus jelas mungkin nanti jadi pemberhentian hakim melalui jalur impeachment di impeachment hakim itu oleh karena itu hakim itu harus diawasi pengawasan harus ketat kaya juga harus dilibatkan karena selama ini kaya sudah dikeluarkan ini dalam arti itu tidak ikut campur terkait dengan mahkamah konstitusi di dalam undang-undang yang tadi saya kasih warna merah itu di situ kan ada kaya di MK-MK pun kaya itu juga dikeluarkan makanya kalau dulu itu usulannya itu unsur MK-MK itu kan juga ada kaya ada akademisi hakim aktif itu sebenarnya tidak masuk tapi sekarang kan masuk itu hakim aktif di MK-MK yang sekarang tiga orang mantan hakim hakim aktif kemudian dari akademisi misalnya tiga itu kalau dulu itu usulannya lima pengawasan eksternal itu harus jalan ini karena sekali lagi hakim MK itu tidak mau diawasi merasa posisinya sebagai pengawal konstitusi tidak mau diawasi tetap semua hakim itu harus diawasi ini kaya yang nanti kemudian pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat tentunya mempertanggung jawabkan tidak secara langsung tapi misalnya mempertanggung jawabkan melalui lembaga perwakilan rakyat kalau kemudian ternyata kemudian ditemukan hal yang memang melanggar etik dan sebagainya ya pemberhentiannya nanti secara administratis melalui prosedur yang akan ditetapkan oleh Presiden itu jadi terutama terkait dengan impeachment ini pada saat ini ya pada saat dia menjabat seperti sekarang itu yang terjadi gonjang-ganjing di MK jadi perlu gagasan-gagasan untuk memperbaiki terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim MK terutama di sini dalam rangka untuk menjaga marwah mahkamah konstitusi independensi hakim itu perlu jangan sampai hakim itu dipengaruhi oleh politik ini yang terjadi sekarang ini kan nuansa politiknya itu kental jangankan kita sebagai orang hukum orang awam pun itu sudah bisa membaca terkait dengan kondisi hakim kita dan tentunya sering dikatakan hukum kita itu sekarang tidak dalam keandaan baik-baik saja jadi tidak baik banyak hal-hal yang kemudian dilanggar dan kemudian jadi istilahnya dijadikan alasan macam-macam yang kuat itu kan aspek politik jadi ini tugas kita semua untuk mengawal terkait dengan keberadaan lembaga peradilan yang independen transparan angkutabel itu yang mungkin itu Mbak Putri saya tidak tahu saya beri waktu berapa saya ngomong saja karena Mbak Putri tidak mengingatkan saya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya tutup saya tutup dengan pantun saya masih ingat pantun silahkan silahkan belum saya pantunnya gini saya lupa waktu itu Mas Pati Pucatur belum pantun jadi Mas Ramdhani tak ulangnya jadi burung darah burung cendrawase belinya kemana ke batu kan gitu ya cakep saya ucapkan terima kasih ya mudah-mudahan kita akan bertemu di lain waktu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan selanjutnya baik kami berikan kesempatan kepada pemateri kedua Bapak Salahuddin Al-Fatih nah Pak Salahuddin Al-Fatih ini akan memaparkan materi terkait gagasan beliau tentang modal pemilu hak konstitusi secara langsung oleh rakyat bukan yang seperti saat ini diatur di dalam MK Maunggu Pak Fatih kami persilahkan suara saya sudah masuk sudah ya mantap oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebagaimana kebiasaan di kelas karena ini juga pengganti kelas dari ini ada dua kelas saya yang masuk disini kita mulai dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabil Islam Idina Bimuh Ahmad Dina Wawar Rasulullah Rabbi Zidni Ilmah Wawar Rasulullah Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Jatur oleh saya dan diskusi kita semua nanti bisa memberikan perfaat tidak hanya selesai pada forum diskusi baik saya saya sudah menyima ya tadi yang disampaikan oleh Bu Jatur sehingga ini sepertinya melanjutkan saja karena melanjutkan maka saya akan menceritakan kisah tentang bagaimana ada seorang wanita jadi wanita ini dari suku yang terhormat di Jazirah Arab dulu saya lupa nama sukunya ya karena ini juga masih debatable nama sukunya ya yang jelas bukan suku Jawa karena Jawa ada di Jawa nah wanita dari suku yang terhormat ini kodharallah mencuri dan karena terhormat orang the half ya mungkin kalau sekarang crazy rich gitu ya orang punya duit orang punya jabatan punya banyak privilege mau apa tinggalnya buting tapi ini dulu sehingga keluarganya itu meminta jangan dong jangan dipotong tangan walaupun saat itu hudud hukuman yang berlaku adalah kalau mencuri ya potong tangan akhirnya ini coba nego ini kisah zaman dulu ya gak ada hubungannya di suatu negara zaman sekarang ini kisah zaman dulu dan ini ada sumbernya kan saya sampaikan ada sumber hingga datanglah keluarga wanita yang terhormat ini karena takut keluarganya wanita wanita ini takut dipotong tangan ke Usamah bin Zaid itu ada ya agak gundul jadi saya gak terlalu pintar bacanya karena saya ini alumni pondok ramadhan pondok kalau ramadhan tiga hari bukan dari pondok pesantren jadi saya gak bisa baca tapi itu kelihatan ya Usamah ibn Zaid jadi datang ke Usamah ibn Zaid di cerita ini disebutkan bahwa Usamah bin Zaid ini salah satu yang dicintai oleh Rasulullah maksud kedatangan keluarga wanita ini untuk melobi dalam tanda kutip karena Rasulullah waktu itu yang menegakkan hukum dan Rasulullah adalah khalifah apa jawaban Rasulullah Rasulullah bilang tidakkah kalian ingat bahwa kehancuran itu dimulai ketika hukum itu tidak ditegakkan bagi mereka yang berkuasa bagi mereka yang memiliki posisi di masyarakat bagi mereka yang dipandang orang hebat tetapi hukum justru ditegakkan kepada orang-orang yang melarat yang lemah maka sesungguhnya seandainya anakku sendiri Fatimah binti Muhammad bin Abdullah itu mencuri maka Fatimah juga akan aku potong sehingga ternyata dulu itu ketika pengadilan itu sudah tidak memiliki martabat ketika Hakim itu sudah tidak ditaati mudah dilobi karena yang berperkara adalah orang-orang yang memiliki jabatan orang-orang yang memiliki pengaruh krezirit maka itu awal kehancuran ini kata Rasulullah yang bilang Rasulullah bukan saya saya mengutip akhirnya di penghujung cerita karena Rasulullah sangat tegas Alhamdulillah wanita ini dipotong tangannya dia mengakui kesalahannya dia bertobat dia menikah dan menjadi orang yang baik menjadi wanita salihah apakah beroleh surganya juga tapi ada kisah yang ini sangat powerful di pagi yang agak mendung ini kalau di kota Malang bahwa Rasulullah memberikan highlight kegagalan kehancuran itu dimulai dari peradilan yang tidak kalau sekarang fire justice yang tidak fair dan ini sudah dipotret oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu kalau kita merujuk pada tahun Hijriah sekarang 1445 kalau saya tidak salah berarti sudah 1445 tahun yang lalu sudah dipotret oleh Rasulullah bahwa nanti akan ada peradilan pengadilan proses beracara yang itu diintervensi oleh kekuasaan oleh uang dan banyak lagi topik bahasan kita bukan ini tetap ini sebagai pengantar saja tadi sudah disebut beberapa kali bucatur dan ini saya ungkap lagi dari data yang lebih real bahwa ini sumpahnya itu Al-Quran di gambar yang sebelah kiri itu sumpahnya di atas Al-Quran tapi kalau di sebuah negara dana penganggaran Al-Quran saja dikorupsi ini sumpahnya di atas Al-Quran dan masih terkena swab tadi disebutkan lagi oleh bucatur yang megang kepala yang atas penjara juga yang warna kuning yang tengah enam kali kena sidang etik yang terakhir kemarin disidang oleh MK-MK etik juga ini yang terbaru hanya dicopot jabatannya dari ketua diganti yang mulia dokter Soeharto yang warna kuning yang tengah dan kanan yang merah dua-duanya sampai sekarang masih jadi hak dihormati panggilannya yang mulia saya tidak akan menghubungkan dengan cerita Rasulullah dan Fatimah dan Usama bin Zai tadi semoga Indonesia tetap menjadi negara yang negara yang beroleh rahmat beroleh ampunan dari Allah yang penuh dengan nikmat baik ini kondisi hakim kita sekarang ya bagi saudara yang semester pertengahan kemarin sudah mengambil materi di mata kuliah hukum tata negara tiga kita belajar bersama tentang hukum konstitusi dan ini masuk ke hukum lembaga negara tadi Bu Jator bilang bahwa salah satu pemenangan dari kama konstitusi adalah menguji sengketa antar lembaga negara jadi ada nanti jangan dibahas nanti loncatan iya betul karena ini baru akan masuk setelah kuda SD teman-teman Htn3 kuliahnya hari ini Bu Jator harusnya nanti sore saya masukkan disini karena ini materi kuliah juga maka melihat kondisi yang seperti ini realita yang ada ditambah dengan kisah tentang Fatimah Usama bin Zaid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi plus poin-poin yang Alhamdulillah sama Bu Ketua ini saya berbeda mencaturkan Ketua Pusat Sudi Pancasila dan Prostitusi slide-nya berbeda kami tidak ada janjian dan Alhamdulillah kita membahas dari perspektif yang berbeda Alhamdulillah kita tidak ada janjian dan ini yang saya catat sedikit saja jangan banyak-banyak kalau banyak nanti jadi disertasi kalau disertasi tugas saya dan Pak Bayu yang belum selesai ini poin-poin yang unik dari Mahkamah Konstitusi sudah mohon maaf hakimnya perilakunya aneh seperti yang tadi kita potret bersama di slide sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga memiliki poin-poin yang aneh misalkan di poin yang pertama ini jadi disertasi kalau Bu Jatun ingat ini salah seorang pegawai MK itu lulus gara-gara membahas open legal policy dari UB tahun berapa saya 2017 atau 2018 beliau memotret memotret open legal policy dari pegawai MK sendiri di satu sisi MK itu tidak mau dia diam open legal policy itu kebijakan hukum terbuka MK gak mau menafsirkan itu tadi benar sekali yang disampaikan oleh Bu Jatur bahwa tugas MK itu adalah berkaitan dengan pengujian norma bukan fakta ini benar dan MK bilang open legal policy ini seolah-olah bertolak belakang dengan asas Yuskudianofit hakim dianggap serbatau walaupun saya juga tidak sepakat dengan asas ini masa manusia dianggap semua tahu kalau gak ngerti masa gak boleh bilang ya mohon maaf saya gak bisa kalau dalam kaedah adab dan ilmu kalau kita gak tahu mending diam bahkan ada kisah dua orang satu ahli ibadah satu ahli fikir masuk ke suatu ruangan sebelum masuk dia tuh tanya ke sampingnya itu kita mau masuk mau ngapain mau berdebat ya lebih baik kita hindari jadi dulu para salafus soleh itu menghindari perdebatan kalau sekarang kan malah didebat-debatkan sampai tukar-tukaran gebrak meja nyiram kopi itu dulu dihindari orang-orang berilmu itu menghindari perdebatan jadi boleh ngomong gak tahu itu boleh makanya saya selalu bilang di kelas itu dosen itu bukan orang yang paling pinter saya salah bisa mahasiswa salah boleh boleh apalagi teorinya teori manusia kemarin masih relevan hari ini sudah tidak relevan misalkan kita bicara tentang teori keadilan misalkan John Rawls teori of justice apakah masih relevan hari ini menurut saya di Indonesia tidak relevan kita lebih cocok kepada keadilan sosial karena ada di Pancasila itu aja jawabannya apakah open legal policy ini sesuai dengan kondisi MK yang sekarang harusnya usia capres cawapres itu open legal policy tidak ada kewenangan MK untuk menafsirkan hal itu misalkan saya pernah melihat itu hanya terkait dengan rumusan atau norma tentang threshold baik itu parliamentary threshold maupun presidential threshold karena skripsi dan tesi saya berbicara tentang threshold itu ada 14 putusan MK yang MK kompak dari putusan pertama hingga ke 14 MK bilang ini open legal policy kebijakan hukum terbuka ini ranahnya DPR selaku legislatif yang buat undang-undang untuk menafsirkan tetapi kenapa giliran pemilu serentak tidak open legal policy MK menafsirkan giliran batasan usia cawapres MK menafsirkan ini kan lucu makanya akan aneh adik-adik mahasiswa ataupun praktisi kalau ada mahasiswa hukum di semua jenjang S1, S2, S3 itu ngomong saya nggak bisa ngerjakan tugas akhir nggak nemu ide setiap detik yang berlalu setiap nafas yang dihembus di Indonesia ini selalu ada isu hukum jadi kebangetan kalau ada mahasiswa S1, S2, S3 hukum yang bilang saya nggak nemu isu hukum saya nggak nemu adanya tumpang tindih norma adanya bias adanya kekosongan aturan itu aneh ini lima-limanya itu bisa jadi penelitian ya yang lucu lagi ya ini kan masih pagi ya kita bicara yang lucu-lucu saja lah hukum acara MK itu diatur melalui peraturan MK adik-adik yang sudah semester sekian ini mungkin belajar ada hukum acara pidana ya kitab undang-undang hukum acara pidana kitab undang-undang hukum acara perdana bentuknya undang-undang tetapi kenapa undang-undang MK yang seharusnya mengamanatkan dibuat undang-undang hukum acara MK malah proses beracara di MK itu dibentuk melalui peraturan MK nah ini objek kajian saya didisertasi ya peraturan dia lagi lucu sekali padahal kalau kita lihat produk dari proses peradilan pidana perdata dan semua kamar di bawah mahkamah agung itu tidak final tidak yang terakhir karena ada upaya hukum lanjutan padahal MK itu final and binding sudah final terakhir gak bisa lagi kemudian tak PK lah saya gak suka saya tak kasasi gak bisa putusan MK seperti gak bisa dianulir yang dihukum siapa hakim konstitusinya kalau ada putusannya yang salah tetapi putusannya masih berlaku dan proses beracaranya hanya diatur oleh peraturan mahkamah konstitusi gak ada hukum acara ini lucu dan di penelitian saya lanjut ke poin 3 saya gak akan melanjutkan ke poin 5 ini nanti bisa menjadi ide dan akan rebutan oleh 200 peserta yang hadir dari ini nanti saya jadikan skripsi ini nanti saya jadi topik disertasi karena saya tahu ada beberapa yang belum S3 jadi topik disertasi jangan nanti malah bimbingan ke saya saya yang repot peraturan MK salah satu kajian dalam disertasi saya ada 72 setidaknya sampai saya ngecek 72 peraturan MK yang merupakan produk kalau di Eropa sebutannya adalah secondary legislation atau produk hukum yang kedua melaksanakan primary legislation produk hukum yang utama itu tidak diundangkan dengan alasan ketika peraturan itu diundangkan maka ini merupakan objek sengketa hak uji materi di mahkamah jadi benar tadi yang disampaikan oleh Bu Jatul MK ini nggak mau diawasi MK ini nggak mau diuji tapi proses pemilihannya ya suka-suka gitu kan suka-suka verasa demokratis dalam proses pengangkatan harusnya pemilihan ya perasanya yang dipilih Hakim MK itu kan ditafsirkan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Jatul dalam satu slide itu diajukan bukan dipilih bahasanya itu diajukan ya Bu Jatul diajukan oleh DPR diajukan oleh Mahkamah Agung ini kan lucu lucu sekali padahal demokratis itu kan seharusnya dimaknai ngapain kita repot-repot masuk ke fase reformasi misalkan kalau ternyata rakyat masyarakat tidak terlibat dan MK dibentuk seharusnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Jatul adalah untuk menjaga konstitusi the guardian of constitution penjaga dari konstitusi ini malah seperti ini ini kan seperti yang saya sampaikan saat pertemuan kesekian ke mahasiswa TN3 itu mahasiswa mungkin ingat saya materi itu adalah tafsir konstitusi saya bilang saya tidak bisa menafsirkan apa-apa karena Mahkamah Konstitusi hari ini tafsirnya repot kita kalau berbicara tentang keilmuan standar keilmuan baik dari hal yang lucu-lucu di tiga slide dua lah slide yang lucu yang pertama tadi kan cerita tidak lucu karena itu realita dari dua slide yang lucu-lucu ini maka ada ada gium ini cocok buat mas Saiful mas Saiful ini kemarin habis juara debat dari Lombok ini bisa dipakai sebagai asas teman-teman debat itu kan suka ya pakai ada gium ada gium padahal sebenarnya di Makolah Bahasa Arab itu banyak kayak Yuskirianofit itu kan Hakim tidak boleh menerak perkara yang diajukan kepadanya kan gak masuk akal juga kenapa kalau di dalam Al-Quran harusnya kita menyampaikan yang kita tahu jangan kalian ngomong sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya karena pendengaran ini yang pertama pendengarannya Allah bisa saja ngomong penglihatan tapi di Al-Quran bahasanya pendengaran karena kita lebih sering mendengar pendengaran penglihatan dan hati akan dimintai pertanggung jawaban jadi kalau di Al-Quran guidance-nya itu sebenarnya gak linear dengan Yuskirianofit masa hakim dianggap kalau hakimnya gak tahu masa diambil open legal policy berarti gak tahu ini wewenangnya DWR ada asas lagi bukan asas ada gium nek kuria dan keret justitia X dibenda apa itu proses atau ruangan peradilan itu adalah ruangan dimana di situ Dewi keadilan kalau teman-teman suka melihat logo justisia itu Dewi Dewi keadilan ruangan peradilan adalah tempat dimana Dewi keadilan menyemburkan menyiramkan kurang lebih artinya seperti itu menyiramkan aroma keadilannya bagi para pihak yang berperkara apa benar orang hakim kita sudah disumpah dibawa Al-Quran disumpah dibawa kitab suci agamanya masing-masing masih bisa berbuat tidak benar kok minimal pelanggaran etik padahal kalau di dalam buku The Morality of Law karya Lon Fuller hukum adalah bangunan intrinsik atas etika dan moral silahkan di cek jadi hukum itu bangunan-bangunan moral bangunan-bangunan etika berarti kalau sudah melanggar etika melanggar hukum harusnya seperti itu kalau kita melucu pada The Morality of Law tadi nah gimana caranya agar Dewi Dewi Keadilan itu mitologi Yunani saya juga tidak pernah ketemu yang mana Dewi Keadilan saya tahunya Dewa Dewi Grupen Dewi Persik saya tahu tidak tahu yang lain Dewi Keadilan itu untuk menyemburkan aroma keadilannya di dalam peradilan maka kalau tadi Bu Catur menggagas bahwa proses seleksi yang demokratis untuk mengangkat hakim konstitusi adalah melalui dan melibatkan kaya kalau saya lebih berfokus kepada bagaimana menafsirkan saya melihat ada salah tafsir di dalam undang-undang dasar kita tentang rasa demokratis jadi para akademisi para founding fathers kita itu belum sepakat dan belum se-ia sekata belum mufakat tentang rasa dan makna dari demokratis itu sendiri apakah demokratis itu artinya dipilih langsung oleh rakyat atau pahal lembaga perwakilan kemudian di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman undang-undang nomor 48 tahun 2009 itu jika kita melihat gitu ya di pasal 34 dan 35 undang-undang kekuasaan kehakiman proses seleksi dan perekrutan hakim konstitusi itu diatur lebih lanjut oleh undang-undang tetapi ketika kita melihat itu di gambar roket sebelah kanan salah tafsirnya yang saya maksud ketika kita melihat undang-undang MK tadi sudah disebutkan oleh Gujatur yang terbaru adalah undang-undang nomor 7 tahun 2020 amendement yang terbaru ini kadang kita juga salah sebut ya mungkin manusia itu tempat salah dan lupa tapi kalau mahasiswa harusnya enggak salah amendement yang betul bukan amendement amendement itu artinya perubahan dan makna dari perubahan itu ini sekaligus saya jawab soal UTS ilmu negara ya kemarin banyak yang salah kaprah bahwa amendement itu adalah perubahan konstitusi enggak amendement secara etimologi atau bahasa itu artinya perubahan titik sudah saudara jawab perubahan benar tapi kalau ditambah perubahan konstitusi malah jadi salah karena amendement itu tidak hanya bagi konstitusi bisa terhadap undang-undang atau peraturan di bawah intinya merubah kayak poran just perubah nah gitu ya nah undang-undang MK 7 tahun 2020 pasal 20 ayat 2 ini yang menurut saya agak kacau sudah benar undang-undang kekuasaan kehakiman ataupun undang-undang dasar misalkan mengamanatkan diatur melalui undang-undang terkait proses seleksi dan pemilihan hakim konstitusi tetapi dalam undang-undang MK yang terbaru pasal 20 ayat 2 saudara bisa cek ya malah mengatur bahwa tiga lembaga tadi yang sudah disebutkan itu ternyata boleh mengatur melalui peraturan lembaga atau badannya masing-masing nah ini kan ternyata ternyata beruntungnya seperti itu maka menurut saya harusnya proses pemilihan hakim konstitusi sekaligus beracara hukum acara mahkamah konstitusi dibuat RUU sudah masuk prolegnas sebenarnya tapi gak selesai-selesai ada apa saya gak lebih tahu daripada yang ada di sana RUU hukum acara mahkamah konstitusi sudah ada tapi gak gak selesai-selesai nah baru setelah dari roket yang sebelah kanan ada salah tafsir kita lihat ke yang warna merah proses pengangkatan pemilihan hakim konstitusi existing yang sekarang yang melibatkan tiga lembaga itu ya itu kalau berdasarkan dari literatur yang saya baca di sebuah artikel dengan judul konstitusional komparatif merupakan model korean representatif jadi kita itu ternyata gak cuman kipop yang meniru korea ternyata model pengangkatan hakimnya juga kita meniru korea melalui tiga lembaga itu yang tadi bu catur sepakat ini kurang transparan kurang anggota saya juga sepakat kualitasnya tidak ada prosesnya tidak terbuka karena di MA tertutup kita tidak bisa menyaksikan kalau melalui DPR masih terbuka walaupun kemarin tadi sudah disebutkan oleh bu catur Pak Arsul Zani itu mengikuti proses seleksi itu masih berstatus masih berstatus sebagai anggota DPR kalau tidak terpilih ya jabat lagi kalau terpilih ya mundur dan terpilih beliau menggantikan Pak Hidudin Adam kalau saya tidak salah kok bisa dulu Prof Mahud MD saat naik menjadi hakim konstitusi itu juga anggota DPR dari salah satu partai tapi beliau mundur dulu ini sekarang tidak mundur gitu ya nyalon dan terpilih padahal dalam proses kemarin itu itu ada mantan ketua KAY Prof Aidul Fitri Jada gitu ya tadi kalau bu catur bilang ini nanti diangkat juga melalui KAY mantan ketua KAY dalam tanda kutip gagal seleksi hakim konstitusi gitu kan ya tidak transparan tidak akuntabel kenapa di beberapa kasus ini catatan saya ya ada dua hakim konstitusi yang tidak melalui proses pemilihan tetapi perpanjangan Prof Maria Farida Indrati ya Guru Besar Fakultas Jukum UI dan juga Hakil Muhtar tadi yang ada di slide kedua fotonya yang sebelah kiri itu perpanjangan diusulkan oleh siapa Presiden gitu sehingga proses-proses dan kelucuan-kelucuan yang tadi ada di dalam slide-slide saya sebelumnya sepertinya perlu diantisipasi dengan apa dengan adanya gagasan baru tentang model pemilu hakim konstitusi kalau bu catur ini berarti saudara yang ikut disini sudah dapat setidaknya tiga ide saya menawarkan dua ide bu catur tadi menawarkan satu ide melibatkan kaya kalau karyan representatif melalui DPR Presiden dan Mahkamah aku dianggap tidak relevan karena tidak transparan kualitasnya menurun gitu kan tidak akuntabel gitu kan masyarakat tidak terlibat secara langsung yang ini mengaruh utamakan hak konstitusional masyarakat hak untuk memilih tentunya dan juga hak dipilih kalau perpanjangan berarti tidak ada kandidat lain dua hakim konstitusi sebelumnya yang tadi saya sebut maka saya menggagas adanya proses pemilihan hakim konstitusi secara langsung seperti pemilu benchmarkingnya dari mana negara bagian di Washington di Amerika Serikat jadi selain memilih Presiden di sana Bill Press itu juga memilih hakim konstitusi dan ini kan sebenarnya milestone-nya hampir sama saja karena baru ada dua hakim yang kemarin yang mulia Wahiduddin Adams itu kalau tidak salah memang sudah selesai masanya digantikan oleh Asrul Sahani itu karena mengusulkan DPR yang mengajukan kembali adalah DPR dan baru bisa diikutkan di barengan dengan pemilu serentak di 2024 ini model yang pertama atau kalau dimaknai bahwa Dewan Perwakilan Daerah ini disertasinya Bu Jator menguatkan peran dan fungsi DPD ini saya tambahkan kalau DPD dimaknai sebagai perwakilan atau representasi dari daerah dalam konteks teori pemilu menggunakan sistem distrik berwakil tunggal atau distrik berwakil banyak maka DPD itu sudah bisa disebut demokratis untuk mewakili rakyat dari dapil-dapil untuk apa? untuk dilebatkan dalam proses pemilihan sekali lagi pemilihan bukan lagi menggunakan frasa DPR mengajukan Hakim Konstitusi A Presiden mengajukan Hakim Konstitusi B bukan tapi memilih jadi yang memilih nanti adalah DPD bagaimana teknis lebih lanjutnya? ini yang bisa menjadi bahan diskusi karena sejujurnya saya juga sedang menulis ini ini nanti yang akan menjadi bahan diskusi jadi bu catur menawarkan keterlibatan KY saya menawarkan keterlibatan DPD dan juga pemilu secara langsung seperti adanya pemilu teknis latif mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi tidak banyak dan kalau saya ada salahnya adalah sebuah kewajaran manusia tempat salah dan alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator oke terima kasih Pak Fatih dan terima kasih untuk usulannya yang luar biasa dan selanjutnya kita akan langsung menuju sebentar ini headset di atas kepala ini cukup mengganggu ternyata dan kita langsung sampai ke sesi tanya jawab saja nah silahkan untuk para penanya mohon untuk on cam dan boleh raise hand untuk menentukan urutan atau kalau mau langsung juga gak masalah ini sepertinya Mas Saiful sudah tidak sabar ingin bertanya silahkan Mas Saiful ya terima kasih Ibu Putri Ibu Nur Putri Hidayah saya bertanya ada tiga pertanyaan nih kepada Bapak dan Ibu Pemanteri langsung saja ke poin pertanyaannya yang pertama itu bagaimana sih mekanisme pemilihan Hakim Ketua dan Wakil Hakim Ketua di Mahkamah Konstitusi tersebut apa yang dilihat kalau kita lihat dari beberapa jejak hari ini dan kemarin Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu dari Mahkamah Agung apakah harus Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu dari Mahkamah Agung ataukah dilihat dari kualitasnya karena kalau dilihat dari kualitasnya pun ada tiga guru besar di Hakim Mahkamah Konstitusi itu Prof. Saldi Prof. Hidayat dan juga Buntur Hamzah terus itu yang pertama terus yang kedua dari beberapa hal unik di Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dibaparkan oleh Pak Soehuddin Al-Fatih tadi yang diperlukan itu kira-kira amend demand amend undang-undang Mahkamah Konstitusinya apa undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945-nya itu yang kedua kemudian yang ketiga daripun beranjak daripada beberapa hal unik tadi Pak Pak Apakah Mahkamah Konstitusi itu per hari ini bersembunyi dibalik kata independensi Mahkamah Konstitusi mungkin bisa dijelaskan pendapatnya dari kedua pemateri terima kasih baik Bapak Ibu pemateri apakah kita himpun dulu pertanyaannya ataukah langsung dijawab satu persatu Diana Pak disilahkan dulu yang lain saya himpun dulu pertanyaannya baik penanya kedua tadi sudah ada Pak Ramdhani yang raise hand silahkan sebenarnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sebenarnya itu saya tidak ingin bertanya Bu Putri sebenarnya ingin menanggapi jadi lebih baik Mas Saiful Rizky aja dulu di diberikan kesempatan untuk dijawab sama Kang Mas saya oh siap ingin memberikan tanggapan Pak ya baik kalau begitu kalau begitu yang lain dulu silahkan penanya lain tidak tidak ada oke Wiranto silahkan videonya di on kan ya on camera ya iya mohon maaf Ibu Nur jadi saya mohon izin untuk menutup kamera karena ada apa namanya kendala disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Solehuddin Al-Fatih dan Ibu Doktor Saturwido terima kasih atas paparannya pertanyaannya sederhana saja tadi kan ada dua opsi berarti ya yang bisa dihimpun untuk meningkatkan seleksi hakim konstitusi kebetulan kemarin Prof. Muhammad Ali Safaat dari UB juga meneliti mengenai pengaruh mekanisme pengangkatan hakim konstitusi dan relevansinya dengan independensi dan posisinya dalam putusan gitu dan kemudian saya juga Alhamdulillah kemarin diberi kesempatan untuk terlibat nah pertanyaannya begini Bapak kira-kira dari dua opsi tadi yang satu menggunakan pemilihan langsung dan yang kedua meningkatkan transparansi dan partisipasi mekanisme seleksi hakim konstitusi itu kira-kira pilihan mana yang paling tepat terus kemudian alasannya apa karena kan kalau kita menggunakan pemilu bahkan mau tidak mau kita kan harus berbicara mengenai kuantitas dan kadang-kadang kalau kita berbicara mengenai kuantitas itu kan kualitasnya juga bisa barangkali kita kesampingkan terlebih dahulu gitu barangkali itu saja terima kasih Bapak Solehuddin dan Ibu Catur oke terima kasih Mas Wiranto dan tentunya juga kita ngomong close kalau kita berbicara tentang pemilu itu tidak bisa dipungkiri ada penanya lain Mas Wiranto boleh turun tangan sepertinya untuk saat ini ini belum ada oke baik jadi tadi itu ada ada dua ada empat pertanyaan sebenarnya tiga pertanyaan dari Mas Saiful dan satu pertanyaan dari Mas Wiranto jadi kalau dari Mas Saiful tadi pertanyaan pertamanya bagaimana mekanisme pemilihan Hakim Ketua dan Wakil saat ini mohon apa namanya komentarnya dari para pemateri kemudian yang kedua jadi kemudian Mas Saiful ini bertanya sebenarnya yang mana yang jauh lebih baik mengelakukan amendement terhadap UUMK ataukah undang-undang dasarnya dan yang ketiga apakah sebenarnya selama ini MK itu bersembunyi dari kata independensi karena memang seperti yang kita ketahui MK ini sangat independen sangat independen bahkan KY saja tidak tersentuh tidak bisa menyentuh MK ini sendiri dan kemudian dari pertanyaan Mas Wiranto dia bertanya yang mana yang lebih baik untuk usulan ke depan melakukan pemilihan Hakim melalui sistem pemilu atau meningkatkan transparansi dan partisipasi seperti itu silahkan kepada para pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mau lebih dahulu siapa? Mas Fati dulu kayaknya banyak Mas Fati sudah open mic silahkan Mas Fati siap kalau open mic di stand-up comedy itu berarti waktunya daga waktunya bercanda kalau di stand-up comedy baik saya akan melucu dengan menjawab pertanyaan kalau di dalam Al-Quran hidup kita itu kan la'ibun walahun hidup kita ini tidak sebatas pada sendagural permainan dan sendagural kalau saya mengutip quote-nya Mas Dhani itu hidup kita ini hanya menunggu waktu untuk sholat jadi saya ngisi webinar ini untuk nunggu sholat yang inti intinya inti dari kehidupan ibadah itu yang saya pelajari dari Mas Dhani Allah itu tidak menciptakan jinnan manusia kecil untuk berikutnya baik nah karena cerita berketawa-ketawa dan sebagainya sebelumnya saya ucapkan selamat Mas Saiful ini runner-up kita juara di Lombok saya mohon maaf sebenarnya saya diwapi sama Pak Said untuk mendampingi Mas Saiful dan kawan-kawan tetapi tanpa saya saja kan sudah juara dua kalau sama saya nanti jadi juara terakhir juara dua dan temennya Mas Saiful dapat best picker Alhamdulillah mengharumkan nama Fakultas Hukuman selamat dilanjutkan Bu Putri Mas Saiful ini juga nanti di semester kesekian akan mengajukan ekwivalensi artikelnya sudah terbit di jurnal terindeks Kopus Alhamdulillah cuma saat terbit itu masih disinta tiga jadi nanti tetap diujikan skripsinya baik pertanyaan tentang tata cara pemilihan ketua pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi sendiri itu diatur melalui PMK lagi-lagi peraturan hebat kan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 fresh nih 2023 baru diatur apakah kemudian tidak ada poin yang lebih memberatkan misalkan kalau guru besar poinnya 4 kalau dokter poinnya 3 memang tidak diatur tidak diatur jangan jauh-jauh ke Mahkamah Konstitusi Masaiful dan kawan-kawan yang ada di sini coba dong cermati undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu kodifikasi undang-undang pemilu dan perubahannya karena ada perpunya tahun 2023 awal kemarin ada perpu tentang pemilu itu coba dong bisa nggak syarat anggota calon caleg anggota legislatif itu minimal S1 bukan SMA sehingga apa biar kita bisa bersaing ada yang terpilih menjadi caleg ini tanpa bermaksud merendahkan profesi terpilih dari anggota legislatif ternyata beliau adalah pemilik warung kopi menang karena warung kopinya laris dan setiap ada yang kopi beliau menampung aspirasinya menang lulusan SMA tamatan SMA begitu masuk jadi anggota legislatif duduk di komisi sekian pastikan setiap komisi itu memiliki produk kalau di daerah Raperda kalau di pusat namanya RU apakah mohon maaf sekali lagi apakah lulusan SMA menjual di warung kopi itu pernah belajar ilmu perundang-undangan kan enggak ilmu perundang-undangannya S1 S1 mana S1 hukum anak ekonomi juga nggak belajar ilmu perundang-undang sehingga apakah proses berpemilihan hakim konstitusi itu sudah ideal apakah mereka selalu bersembunyi di bawah independensi itu ya lagi-lagi saya harus kembali kepada klausul bahwa dosen itu boleh enggak tahu ya saya enggak tahu jawabannya sudah ada peraturan sedemikian rupa tapi mereka itu yang mereka pilih sekarang gitu kan ya itu yang pertama kemudian yang kedua apakah selalu mereka bersembunyi dengan independensi tidak hanya mereka kita juga semua manusia kata merujuk pada buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age karya Dale Carnegie bahwa semua manusia itu disamakan pada satu kebutuhan apa ingin dihargai maka ketika mereka ingin dihargai mereka akan bersembunyi dibalik kedua independensi bicara dosen bicara mahasiswa ada akademik freedom of expression ada freedom of speech kita akan bersembunyi dibalik itu kita akan memilih saya benar dosen itu bebas karena semua ingin dihargai enggak ada manusia profesi apapun harikat martabatnya ingin direndahkan dihina oleh orang enggak ada apalagi yang jelas-jelas hakim konstitusi itu gelarnya enggak cuma hakim konstitusi kayaknya semua hakim yang YM yang mulia kalau di catur itu ada GM Grandmaster enggak cuma hakim konstitusi kita juga masai full juga atas nama freedom of speech kalau ngomong salah apalagi ada mohon maaf ada beberapa dosen itu yang enggak mau disalah-salah kalau saya biasa saya dosen salah biasa manusia tempat salah lupa biasa tapi sering-sering mereka bersembunyi atas nama independen bisa jadi ini kan tugas kita terus bersuara ayo masai full bersuara suarakan kamu kamu suka nulis tulis tulis enggak apa-apa ini ide ini ditulis idenya bu caton melibatkan kaya ide saya tadi melibatkan dipedi tulis masuk hukum online masuk apa di UMM kan ada insentif penulisan di media masa gitu ya pertanyaannya tadi kan tentang apakah proses bermilih proses memilih itu enggak diatur sudah tetapi tidak kemudian dipilih yang sesuai kebutuhan tadi kan saya sudah bilang untuk menggantikan yang mulia Wahiduddin Adams salah satu hakim konstitusi yang berakhir masa jabatan salah satu kandidat itu Profesor Aidilfitri Ciada mantan ketua komisi yudisial dosen di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakad kalah sama yang akan terpilih sudah dilantik apa belum ya yang mulia arsur dokter belum profesor gitu kan ini tugas kita jangan-jangan profesor itu tidak se-powerful itu bisa jadi ya gitu ya Mas Saiful saya tanya Mas Saiful dulu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada moderator biar langsung direct Mas Saiful sudah terjawab apa belum sudah Pak terima kasih Pak oke ya itu sudah di MK itu ya masa mahasiswa UM MK lah sama mahasiswa universitas di salah satu kota yang menang pengajuan gugatan kemarin itu ya oke terima kasih Mas Saiful terus berproses ya lanjutkan lomba-lomba selanjutnya Bu Moderator saya izin membahas apa yang ditanyakan oleh ini Pak atau Mas ya saya mau nyebut Mas jangan-jangan ini dosen UB atau mahasiswa UB Mas Miranto ini mahasiswa atau dosennya atau mahasiswa sini kok terlibat penelitihannya Prof Ali Safaat ya tadi kan ditanyakan kira-kira model yang mana betul saya sepakat dengan Bu Putri bahwa pemilu itu high cost ya jelas high cost ya dan wah mekanismenya rumit sudah tapi gagasan saya bukanlah gagasan yang tanpa dasar ya tadi benchmarkingnya dengan Washington ya biar orang-orang MK itu jalan-jalan ke Washington gitu loh ya untuk melihat oh bisa kak ini hakim MK yang baru diusulkan melalui pemilu gitu kan nah tapi kalau memang tidak sepakat dengan pemilu langsung oleh rakyat ya boleh saja dengan kita memperkuat ya catatan saya tadi kan transparansi akuntabilitas kualitas ya gimana caranya itu tadi kalau seandainya melalui mahkamah agung proses seleksinya disiarkan secara terbuka ya sehingga masyarakat bisa menguji dalam proses itu ada yang jawabannya gini ada yang jawabannya gitu misalkan ya kandidatnya biasanya kan ada 14 berkurang 7 jadi 1 gitu kan nah ini jawabannya gini kok malah yang terpilih artinya kan ada 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 gium ex falso quilibet pengambilan teori yang salah menghasilkan kesimpulan yang salah kalau boleh digeneralisasi proses yang salah hasilnya nanti juga akan salah jadi kalau prosesnya sudah menyingkirkan yang pintar-pintar yang berkualitas itu yang terpilih yang dalam tanda kutip tidak terlalu berkualitas misalkan ya kembali lagi ke adagium itu gitu ya nah saya juga nanti menunggu ya Mas Wiranto kalau ada hasilnya bahkan kalau ada diseminasinya nanti saya dikabari insya Allah saya tak datang ini menarik ya kebetulan kok dar Allah Prof Ahli itu promotor saya jadi saya kualitas nanti kalau nggak ikut menikmati atau membahas diseminasi penelitiannya tentang prosedur atau mekanisme pemilihan hakim konstitusi jadi kalau disuruh memilih betul pemilu langsung itu adalah mungkin ya kepasrahan dan kekecewaan saya terhadap ya kalau diajukan oleh DPR itu seperti itu oleh Presiden itu seperti itu oleh Mahkamah Agung itu seperti itu ini mungkin kekecewaan ya sudah pemilu langsung aja kayak di Washington ya biar bisa benchmarking ke Amerika Serikat ya tapi saya jujur kalau ada amendement saya lebih sepakat melalui peningkatan akuntabilitas transparansi kualitas dalam proses seleksi lagi-lagi demokratis itu seleksi ya bukan pengajukan ya harus seleksi fit and proper tester buka ya pengisian jabatan kita itu kan sering konsensus politik ya ini bisa jadi catatan diskusi juga buat teman-teman kemarin kan baru disetujui panglima TNI yang baru dari KSAD gitu kan ini satu yang gak juga kan gitu ya kita gak bisa menilai kan apalagi saya orang sipil bukan orang militer kontribusi dan sebagainya gitu ya terlalu banyak kita klausul-klausul yang sporadis janggal dan lucu nah itu catatan halo alhamdulillah sekali lagi saya bukan pakar ya kalau tadi kata Bu Jator pakar itu apakah kita pakar mas iya saya pakar penikmat kare seperti caption saya di Instagram saya suka makan kare Bu Jator saya kembalikan ke Bu Putri baik terima kasih Pak Fatih yang hobi makan kare dan selanjutnya akan dijawab oleh Bu Jator silahkan Bu Jator baik terima kasih kalau bu Jator makan apa Bu Jator makan teman takut silahkan Bu baik-baik terima kasih pertanyaannya dari Mas Saiful sekali lagi Mas Saiful ini memang di kelas ini aktif ya saya baru tahu ternyata juga baru-baru ini sudah mendapatkan prestasi ya Mas Saiful ya terkait dengan pertanyaan Mas Saiful ya memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fatih ya jadi di peraturan MK nomor 6 tahun 2023 itu ya tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua hakim MK itu memang tidak menyebutkan secara spesifik ya tidak menyebutkan secara spesifik syaratnya apa untuk menjadi ketua dan sebagainya cuma pada saat apa itu rapat ya untuk menentukan hakim itu dipimpin oleh hakim yang tertua itu aja yang lain-lain dengan koworum dan sebagainya gitu lah kenapa? karena hakim itu sendiri syaratnya kan kalau kita melihat syarat untuk menjadi hakim MK itu minimal kan dokter itu ya dokter gitu loh jadi untuk terkait dengan untuk menentukan ketua dan wakil ya ditentukan oleh ya sembilan hakim itu sendiri ya siapa yang memang layak untuk memimpin suatu lembaga yang namanya mahkamah konstitusi ya kemudian tadi juga terkait dengan mas Wiranto ya tadi ya tadi kalau yang lain kan saya banyak sudah dijawab oleh mas Fatih atau siapa tadi ya apakah dengan pemilihan langsung kemudian kalau saya memang mengusulkan KY ya yang nanti apa itu menjadi salah satu lembaga yang kemudian melakukan seleksi pengangkatan hakim ini pun kenapakah ya juga ada alasannya kalau tadi mas Fatih juga terkait dengan bagaimana komparatif law dengan negara lain ya kalau saudara nanti apa itu membaca beberapa literatur ya terkait dengan judicial council ini ya jadi judicial council dalam recruitment proses itu ya itu bukan hanya di Indonesia ya jadi dalam arti itu di beberapa negara sudah dilakukan misalnya di Itali di Thailand yang dikenal dengan judicial commission itu memberikan persetujuan pengangkatan dan pemindahan hakim ya sebelum diusulkan kepada raja itu loh kemudian ya karena di Thailand kan raja di Belanda juga gitu di Peru di beberapa negara Perancis itu ya itu memberikan pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan melakukan tindakan disipliner untuk para hakim di Sweden di Denmark jadi beberapa negara itu juga membuktikan bahwa peran komisi judicial itu terhadap sistem pengangkatan hakim itu sangat penting ya jadi ada komparatif loh jadi kalau saya tadi memberikan rekomendasi terkait dengan peran komisi judicial ya itu ada argumentasinya jadi disini juga belajar dari negara-negara yang lain gitu ya yang terkait dengan ini kemudian juga ada ini ya kalau kita bicara tentang apa tadi yang ditanyakan mas siapa itu ya karena hanya dua yang bertanya ya hanya dua yang bertanya jadi sebenarnya hakim yang baik itu memang harus diawali dari sistem pengangkatan yang baik itu kuncinya gitu loh kalau kita bicara tentang independensi hakim tadi menarik mas Wiranto ya mekanisme itu juga akan berpengaruh terhadap independensi hakim independensi hakim ini terutama independensi dalam proses peradilan gitu ya jadi kita harus harus fokus jadi independensi itu pada proses peradilan jadi fokusnya itu pada justisi bukan non-justisi itu dampaknya ke sana itu yang harus kita tegaskan berkaitan dengan independensi jadi tafsir independensi itu memang harus kita luruskan jadi fokus kepada justisi bukan non-justisi tapi di pemikiran atau di pengertian yang sekarang berkembang itu independensi itu kemudian dua-duanya gitu loh peradilan justisi dan non-justisi jadi karena kalau non-justisi itu kan di luar proses peradilan ya berjara tentang tindakan sehari-hari hakim aja gitu loh tapi independensi itu ya pada proses peradilannya gitu loh dan itu memang harus ditegaskan ya di dalam konstitusi kita gitu loh jadi kalau mau dirubah itu kalau tadi ada pertanyaan dari mas Saiful undang-undang dasarnya apakah kemudian undang-undang kalau undang-undang dasar memang harus melakukan perubahan ya tapi untuk melakukan perubahan itu kan tidak apa namanya parsial gitu aja ya pada satu pasal gitu ya ya kalau mau melakukan perubahan ya memang secara komprehensif gitu loh jadi tidak hanya satu-satu ya kosnya akan mahal gitu loh ya untuk sementara ya memang ya di undang-undangnya gitu loh ya di undang-undangnya gitu loh yang itu menjadi open legal policy dari DPR gitu loh ya harus dikoreksi ya semuanya memang harus dilakukan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendudukkan ya bagaimana proses recruitment hakim pemberhentian hakim dan seterusnya ya itu supaya lebih baik itu aja mungkin itu ya Mbak Mbak Sawa Putri sementara siap Bu Catur terima kasih untuk paparannya dan karena belum jam 11 agenda kita kan ditutup jam 11 tadi Pak Ramdhani menyatakan ingin memberikan komentar nah silahkan Pak Dhani kalau ingin memberikan komentar kami persilahkan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau menyapa tahun-tahun ketemu lagi ketemu lagi ketemu lagi gitu kan betul katanya Pak Fatih itu kalau kita itu hidup itu sebenarnya menunggu waktu sholat Pak Fatih jadi jadi kesibukan kita itu untuk mengisi waktu luang Pak Fatih seperti yang kita saya bicarakan di hotel Golden Tulip waktu kita semina ada undangan Set Jendepan RI waktu itu bu catur juga jadi narasumbernya nah sebenarnya saya sudah mendengar ide ini dari Pak Fatih itu waktu kita diskusi satu meja waktu itu di acaranya Set Jendepan RI yang di Golden Tulip yang saya bilang tadi sama bu catur juga ada bu putri juga waktu itu Pak Fatih itu bicara ke saya terkait usulan-usulan dari beliau itu apabila bagaimana kalau him dipilih oleh rakyat gitu cuman ada yang ingin saya sampaikan Pak bahwa kalau dipilih pun oleh rakyat entah kenapa kok saya juga kalau betul-betul dipilih oleh rakyat pokoknya nanti kedepannya jangan lewat mekanisme partai juga Pak jangan lewat mekanisme pengusulan kenapa kita ini ini saya bicara sebenarnya kan sebagai orang sipil saja ya Pak dan Ibu karena memang to be honest untuk ilmu konsentrasi ilmu hukum tata negara itu bukan dari konsentrasi saya jadi kalau misalnya saya ingin menanggapi saya tanggapi seperti seorang masyarakat saja nah kalau kita bicara terkait pemilihan melalui rakyat nanti masyarakat yang memilih segala macam entah kenapa kita selalu tergelitik oleh perdebatan antara Prok Makfud MD ketika sidang hiring dengan DPRRI pada waktu itu yaitu Prok Makfud MD sedang berhadapan dengan salah satu anggota partai yang bernama Pak Bambang Pak Bambang Pak Cul Pak Bambang Pak Cul waktu itu sangat terang-terangan mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sebelah saya ini Korea-Korea ini dia bilang seperti itu itu semuanya ikut dari petugas partai jadi petugas partai ngomong ikut dari pemilik partai atau ketua partai ketua partai jadi mereka semua ini petugas partai Pak jadi kalau misalnya dikatakan lewat partai juga kayaknya independensinya juga gak bakalan terwujud transparansinya juga gak bakalan terwujud karena bakal banyak lagi kepentingan bakal banyak lagi kepentingan direkomkan lagi dari partai partai punya kepentingan ini partai penguasanya siapa dari partai oleh karena itu kalau misalnya saya ingin menanggapi kalau boleh saya ingin saya menanggapi harusnya hybrid saja Pak gak cuman dari proses pemilihan dari masyarakat juga tapi alangkah mungkin lebih transparan kalau misalnya proses tes itu dan proper tesnya itu dibuka kemudian seleksinya itu seperti CPNS kemudian yang mengajukan itu akademisi akademisi yang harus dispel setelah proses seleksi tersebut setelah proses seleksi tersebut maka nanti dispel agar mereka tahu bagaimana sepak terjangnya dari orang-orang ini yang penting non-partai karena kalau kembali lagi ke partai maka kita akan insecure lagi dengan omongannya Pak Bambang Paculin bahwa semuanya ini orang-orang partai semua punya kepentingan-kepentingan sendiri jadi jadi kita bertabrakan lagi dong dengan dengan kepentingan partai lagi padahal yang kita butuhkan itu kan keadilan terang benerannya sebuah perkara yang kita butuhkan kan seperti itu nah jadi alangkah lebih baiknya itu proses pemilihan dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu jadi dibuat hybrid saja Pak kalau misalnya saya boleh ikut mengusulkan itu ya idenya jadi mulai dari awal itu seperti fit and proper testnya test tulisnya ada segala macam kemudian disaring lagi kemudian hasil saringan itu diberitahu kepada publik oh ini orangnya A, B, C, D, E, F, D kemudian setelah dispil nama-namanya kemudian diberitahu oh ini visi-misinya oh ini seperti ini gitu yang penting yang penting harus lolos bahwa orang ini itu tidak ada kepentingannya tidak ada hubungannya dengan partai karena saya yakin kalau ada lagi kepentingan-kepentingan partai maka akan berputar terus di itu terus saja masalahnya kalau ini kalau saya boleh berpendapat maka dari itu terakhir yang ingin saya tanggapi saya ada ada gium ya ada gium hukum yang bisa saya sampaikan bukan pantun karena saya gak pintar bikin pantun bu catur ini mohon maaf saya cuma bisa ngomong cakep aja jadi kalau bu catur ngomong pantun mas fatih ngomong pantun saya dibilang cakep karena saya sendiri gak bisa bikin pantun tapi ada gium handsome handsome kalau bahasa inggris kan handsome ada gium hukum yang favorit saya Dormyun Alikuwando Leges Nunquan Moriuntur hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati terima kasih waktunya ibu moderator bu putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dhani dan karena ini masih ada waktu 6 menit anggaplah saya closing 2 menit berarti masih ada 4 menit ada feedback atau cukup saya saya mau pantun terutama tentang hybrid tadi silahkan silahkan Pak Fatih 3 menit Pak Fatih ya sendirian tanpa kekasih cukup sekian terima kasih handsome handsome bu catur bu catur bu catur aku gak punya pantun padul ini yang ditungguin padahal bu catur tadi tadi itu kan saya sudah pantun anu from situ the river itu lho bu iya dari laut dari laut kekali Palestina pasti bebas ini moderator dengan pantun iya ibu putri belum pantun mudah-mudahan bermanfaat ya bermanfaat bagi kita semua ya ya emang ya itulah ya tidak ada sistem yang sempurna ya tapi tetap harus kita sempurnakan ya saya dulu pernah menyatakan katanya cashware ya tidak ada suatu produk hukum konstitusi yang final karena nanti akan dipengaruhi oleh dinamika yang ada di masyarakat pilihan apapun terkait dengan cara memilih hakim ya tadi kalau Mas Fatih terkait dengan lewat pemilu saya mungkin melibatkan lembaga komisi yudisial ya apapun pilihannya nanti ya semuanya kembali kepada pembentuk undang-undang sebagai pemegang open legal policy yang nanti akan melakukan perubahan terhadap undang-undang MK gitu loh tapi memang betul ada yang sampai kali Mas Fatih mulai dari hulu sampai hilir itu ya memang harus diperbaiki ya semuanya untuk kebaikan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini yang lebih bagus transparan angkutabel ya dan tentunya memberikan pelindungan hukum bagi semua rakyat jadi hukum itu tidak tajam ke bawah ya tumpul ke atas jangan sampai seperti itu mungkin itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pemateri kita yang luar biasa hari ini Bu Dr. Catur dan Bapak Pasolahuddin Alfati Dr. Kandidat katanya tahun depan lulus ya Pak ya dan kemudian juga kepada dosen ya Bapak Ibu dosen yang ada di sini dan juga para mahasiswa Fakultas Hukum UMM maupun Fakultas Hukum lainnya di Indonesia yang sudah mengikuti kegiatan ini semoga kemudian Mahkamah Konstitusi kita jauh lebih mendapat kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada gonjang-ganjing yang tidak perlu lagi sebagaimana yang sudah terjadi sebelumnya mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih